Intro Tentu ketika berbicara politik adalah berbicara tentang cita-cita kemanusiaan Tentu ketika berbicara cita-cita kemanusiaan Tentu diawali pertanyaan tentang Kita berangkat dari mana untuk menggapai cita-cita politik Islam itu sendiri Yaitu kemanusiaan Maka, bisakah dicapai kemanusiaan ini dengan menarik politik itu pada struktur kekuasaan Pada struktur dominasi Pada struktur kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu Untuk meningitimasi kekuasaan-kekuasaannya Maka, pandangan dunia Islam dalam hal ini adalah Bagaimana dia ingin menemukan cita-cita politik kemanusiaan itu Untuk membangun sebuah budaya politik Diawali pada bagaimana menerapkannya pada keluarga itu sendiri Sebagai norma sejarah yang dibangun dengan asas perkawinan Tentu bagaimana budaya politik ini Atau tradisi ini bisa terbangun di dalam keluarga Untuk membangun sebuah pandangan dunia Maka, sebuah pengabdian Sebuah pengorbanan Di tengah-tengah masyarakat Dalam hal ini ingin membangun sebuah moral bersama Pentingnya akan adanya tatanan di tengah-tengah masyarakat Maka, keluarga disini sebagai basis fundamental kita Untuk mengaktualkan segenap jiwa kita Dalam struktur politik Tentu berbicara tentang budaya politik Berbicara tentang pendidikan Yang bisa mengaktualisasikan jiwa kita Pada sebuah bentuk kepribadian-kepribadian yang manusiawi Kepribadian-kepribadian yang ilahia Dengan berlandaskan pada fitrah suci kita Maka, struktur filsafat politik dalam Islam adalah Bagaimana pentingnya simpul keluarga Sebagai langkah awal kita Untuk melakukan transformasi sosial Maka, kandungan batin kita Yang terhadap dan terdapat pada keluarga Intelektual dan spiritualitas Itu tertaut pada struktur keluarga Yang dibangun bagaimana persahabat politik itu sendiri Kita terapkan dalam keluarga Untuk melakukan transformasi di masyarakat Ketika berbicara politik Pada umumnya Masyarakat Mengakui bahwa Politik adalah Orientasinya kekuasaan Dalam politik Islam Tentu ada moral yang kita bangun Artinya Moral bersamalah kita bangun Dalam masyarakat Melalui dengan keluarga Karena Dalam keluarga lah Kita mendapatkan Kita dibentuk Kita dibimbing Untuk mendapatkan Moral Ketika Terjun ke masyarakat Pada Keluarga lah Kita dibimbing Nilai kemanusiaan Untuk meletakkan Kita lain Sebagai dasar yang kita bangun Untuk melakukan Tradisi Intelektual Spiritual Dan transformasi sosial Dasar yang pertama-tama kita bangun Adalah Sebagai keluarga Karena dalam keluarga Kita melakukan Pembimbingan Entah kepemimpinan Pendidikan Hukum Ekonomi Dan bagaimana Kita dibimbing Untuk mencapai Kedilan ilahiyah itu Dengan Kedilan ilahiyah Ada Pandangan tawhid Yang kita bangun Yaitu Pandangan dunia ilmiah Pandangan dunia filosofis Dan pandangan dunia Pada tiga Tiga unsur ini Kita bangun Pada keluarga Maka kita akan mencapai Kedilan ilahiyah Dan didalamnya Kesabaran Kesederhanaan Hingga sampai kepada Pengorbanan Itu sendiri Kalau kita berbicara Tentang politik Maka Politik ini Tidak akan terlepas Dari yang namanya Masyarakat Sebab Timbulnya politik ini Karena adanya Suatu masyarakat Masyarakat inilah Pembentuk dari Politik itu Akan tetapi Masyarakat ini Tidak akan terjadi Tanpa adanya individu Sebab Adanya individu ini Sehingga menimbulkan Suatu masyarakat Akan tetapi pula Individu ini Tidak akan Membentuk Suatu masyarakat Tanpa adanya Relasi dalam keluarga Oleh karena itu Struktur yang paling Fundamen dalam Filsafat politik Adalah Struktur dalam Relasi keluarga Akan tetapi Seringkali kita Mengatakan Bahwasanya Apa sih pentingnya Relasi keluarga Dalam masyarakat Apa sih pentingnya Keluarga dalam politik Padahal Sebenarnya Keluarga inilah Mampu Mengubah Mampu Membawa Budaya yang baru Yaitu Budaya moral Dalam masyarakat Budaya gotong royong Dalam masyarakat Kalau keluarga ini Mampu terbentuk Dengan baik Oleh karena itu Keluarga inilah Yang mampu Merangkul Antara individu Dan masyarakat Keluarga inilah Yang mampu Membawa moral Moral agama Dalam masyarakat Kalau keluarga ini Mampu Terjalin dengan baik Mampu Terjalin Kerukunan Kerukunan Dengan baik Dalam Relasi keluarga Itu sendiri Sehingga Dalam Relasi keluarga Ini Akan membawa Struktur Dalam Kemasyarakatan Bukan Bukan untuk Menindas Masyarakat Akan tetapi Untuk membawa Budaya yang baik Yaitu Budaya moral Untuk sampai pada Tujuan dari masyarakat itu Politik Merupakan Keutentikan Atas Kebijakan Individu Membangun Relasi Dalam Kehidupan Sosial Untuk Mencapai Sebuah Kebahagiaan Dalam Kemasyarakatan Dengan demikian Maka Di dalam Politik Itu sendiri Tercantum Beberapa Isu Sentral Yakni Isu Tentang Masalah Sosial Hukum Dan Keadilan Kenapa Kemudian Isu Ini Menjadi Isu Sentral Dalam Pembahasan Politik Karena Politik Bicara Persoalan Membangun Kebahagiaan Maka Mestinya Masalah Masalah Sosial Itu Kemudian Harus Netral Di Dalam Kehidupan Bermasyarakatan Maka Keberadaan Hukum Sebagai Pengingat Sebagai Pembatas Atas Penyimpangan Penyimpangan Yang Kemudian Ada Pada Kehidupan Bermasyarakatan Atau Dalam Kehidupan Sosial Maka Demikian Keadilan Pun Akan Tercapai Di Dalam Kehidupan Bermasyarakatan Atau Kehidupan Politik Nah Topik Pembicaraan Kali Ini Adalah Fokus Kita Terhadap Politik Yang Bukan Sifatnya Secara Pragmatis Tetapi Politik Yang Sifatnya Berbasis Keluarga Nah Di Dalam Ketika Kita Bicara Persoalan Keluarga Maka Kita Akan Melihat Kembali Pada Filsafat Perkawinan Dan Filsafat Sejarah Nah Sebagaimana Tujuan Individu Adalah Masyarakat Maka Untuk Terbentuknya Sesuatu Masyarakat Dimungkinkan Untuk Membangun Sebuah Relasi Dengan Subsistem Yang Namanya Perkawinan Dengan Demikian Masyarakat Akan Terbentuk Nah Ketika Masyarakat Terbentuk Dalam Kehidupan Keluarga Maka Keluarga Ini Merupakan Sebuah Basis Politik Karena Di Dalam Keluarga Sendiri Kita Akan Membangun Sebuah Edukasi Politik Membangun Tradisi Tradisi Dalam Keluarga Yakni Tradisi Ilmiah Tradisi Filosofis Dan Tradisi Agamais Nah Ketika Tradisi Tradisi Ini Kita Bangun Sebagai Bentuk Daripada Mental Individu Nah Bentuk Daripada Kesiapan Individu Maka Dengan Demikian Orientasi Kita Kepada Masyarakat Akan Tercapai Pada Moralitas Bersama Dalam Kehidupan Masyarakat Ketika Moralitas Bersama Dalam Kehidupan Masyarakat Tercapai Maka Tentu Tujuan Daripada Politik Itu Sendiri Yakni Tujuan Secara Ilahia Akan Terbentuk Dan Tercapai Disitu Maka Penting Untuk Membangun Edukasi Politik Di Dalam Lingkup Keluarga Dan Membangun Tradisi Pikir Ilmiah Filosofis Dan Agama Di Dalam Keluarga Itu Sendiri Pembicaraan Terkait Dengan Politik Politik Ini Tumpuannya Selalu Pada Masyarakat Dalam Artian Politik Itu Ketika Dia Bertumpu Pada Masyarakat Itu Akan Membahas Beberapa Isu Yang Pertama Itu Masalah Masalah Sosial Bahwa Di Dalam Masyarakat Itu Kita Akan Menemukan Beragam Macam Kepentingan Dan Tentu Tidak Sedikit Pertemuan Beberapa Kepentingan Ini Justru Mencederai Hak Orang Lain Atau Cenderung Kepentingan Satu Mendominasi Kepentingan Yang Lain Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Hukum Hukum Ini Karena Pertemuan Dari Beberapa Kepentingan Itu Bicara Terkait Dengan Pembatasan Perlu Adanya Tatanan Perlu Adanya Tatanan Di Dalam Pola Interaksi Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Itu Bentuk Pengelolaan Bagaimana Mengelola Mengelola Kepentingan Kepentingan Dari Setiap Individu Individu Yang Berada Dalam Satu Komunitas Masyarakat Kemudian Yang Keempat Itu Adalah Kelayakan Dan Kualifikasi Dalam Artian Satu Masyarakat Itu Bisa Bertransformasi Mencapai Tujuannya Yang Dimana Di Dalam Masyarakat Itu Banyak Sekali Pertemuan Tujuan 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 Yang Berbeda Olehnya Bagaimana Tujuan Yang Berbeda Itu Yang Menjadi Satu Daya Daya Dari Satu Bentuk Berlaku Itu Bisa Bertemu Di Dalam Moral Bersama Nah Tentu Mempertemukan Moral Bersama Ini Dia Butuh Satu Kesadaran Spiritual Kesadaran Spiritual Yang Dimaksud Adalah Satu Kesadaran Yang Tidak Tunduk Kepada Hal-hal Yang Material Tetapi Menjadikan Materi Itu Hanya Sebagai Kesadaran Saja Dan Tentu Orientasi Masyarakat Itu Kepada Tauhid Kepada Sesuatu Yang Satu Dan Satu Itu Harus Pasti Sempurna Olehnya Di Dalam Politik Dalam Politik Itu Memang Pertemuan Antara Kepentingan Itu Harus Dikelola Dengan Kekuatan Spiritual Dan Intelektual Tentunya Kita Berbicara Mengenai Persoalan Filizofat Tentunya Kita Berbicara Mengenai Persoalan Apa Yang Menjadi Orientasi Kita Sebagai Manusia Nah Dalam Pembahasan Kali Ini Kita Berbicara Mengenai Persoalan Filizofat Politik Nah Kita Akan Melihat Bahwa Apa Yang Menjadi Sebuah Orientasi Dari Filizofat Politik Itu Sendiri Saya Melihat Bahwa Orientasi Dari Politik Itu Sendiri Adalah Bagaimana Membangun Sebuah Bentuk Keadilan Untuk Mencapai Sebuah Hubungan Moral Bersama Terhadap Masyarakat Masyarakat Artinya Bahwa Dalam Keadilan Itulah Yang Kita Jadikan Sebagai Dasar Untuk Mencapai Sebuah Moral Bersama Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Kemudian Keadilan Itu Terlebih Dahulu Kita Capai Dalam Sebuah Ikatan Yang Dimana Ikatan Itu Adalah Ikatan Keluarga Karena Dalam Keluarga Inilah Yang Menjadi Sebuah Basis Dari Politik Itu Sendiri Bahwasanya Dalam Keluarga Ini Kita Membangun Sebuah Sistem Sebagaimana Kita Akan Melakukan Sebuah Transformasi Terhadap Sosial Dan Membangun Sebuah Moral Bersama Itu Berdasarkan Dengan Keluarga Yang Dimana Keluarga Ini Yang Menjadi Sebuah Batu Pijakan Untuk Melangkah Kepada Hal-hal Yang Paling Besar Karena Dalam Keluarga Itu Sendiri Kita Banyak Memiliki Sebuah Pelajaran Terkait Mengenai Persoalan Nilai-nilai Moral Yang Akan Kita Bawa Dalam Kehidupan Masyarakat Untuk Membangun Sebuah Moral Bersama Yang Dimana Kita Membangun Sebuah Moral Bersama Untuk Mencapai Sampai Satu Tujuan Yaitu Pandangan Dunia Tauhid Yang Dimana Masyarakat Itu Tidak Lebih Dominan Kepada Persoalan Aspek-aspek Materinya Mungkin Sebagai Kesimpulan Bahwa Politik Itu Tidak Hanya Berbicara Mengenai Persoalan Persoalan Siapa Yang Ada Di Atas Dan Apa Jabatannya Tetapi Kita Mesti Melihat Bahwa Politik Itu Adalah Hal Yang Paling Mendasar Hal Yang Paling Mendasar Itu Adalah Sebuah Keluarga Karena Dalam Keluarga Inilah Kita Mencoba Untuk Atau Kita Membangun Sebuah Subsistem Untuk Melakukan Sebuah Transformasi Sosial Guna Untuk Membangun Sebuah Moral Bersama Dalam Masyarakat Politik Ialah Cara Untuk Memanusiakan Manusia Atau Kita Bicara Tentang Metode Memanusiakan Manusia Sementara Filsafat Itu Berkaitan Dengan Satu Orientasi Tujuan Manusia Berkaitan Dengan Kebasan Dan Hak Manusia Politik Tentu Tidak Terlepas Dari Isu Sentral Mengenai Permasalahan Manusia Berhubungan Dengan Masalah Sosial Hukum Dan Keadilan Dalam Refleksi Kali Ini Perlindungan Saya Berkaitan Dengan Masalah Keadilan Dan Hak Dan Kebasan Manusia Dalam Ruang Evolusi Manusia Karena Politik Bicara Tentang Satu Evolusi Manusia Tentu Dia Bicara Tentang Satu Nilai Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Substansinya Berkaitan Dengan Moral Manusia Dalam Kehidupan Sosialnya Yang Kemudian Dia Jawantahkan Dalam Kerangka Keadilan Politik Hadir Dalam Satu Entitas Manusia Itu Tidak Lepas Dari Satu Dasar Hubungan Manusia Manusia Dengan Manusia Dan Hubungan Manusia Dengan Tuhan Dalam Satu Ikatan Yang Dicapai Pertama Kali Dengan Kesadaran Orientasi Tujuan Manusia Secara Intelektual Dan Spiritualitas Artinya Bahwa Politik Itu Substansinya Memanusiakan Manusia Dalam Kerangka Budaya Dan Budaya Itu Dalam Pengertian Di Manusia Budaya Manusia Adalah Budaya Intelektual Dan Spiritualitas Yang Berkaitan Dengan Jiwa Kolektif Di Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Bentuknya Itu Dilihat Pada Perkawinan Sebagai Norma Sejarah Kenapa Karena Dia Bicara Tentang Satu Evolusi Manusia Berhubungan Dengan Kesucian Dan Kesucian Itu Diikat Pertama Kali Dalam Kerangka Perkawinan Kenapa Karena Perkawinan Itulah Yang Kemudian Menjadi Satu Keterjagaan Manusia Untuk Menjaga Evolusi Jiwa Manusia Menuju Kesempurna Dalam Kerangka Perkawinan Hal itu Diwujudkan Di dalam Perkawinan Pertama Kali Sebelum Masuk Pada Ruang Masyarakat Karena Masyarakat Adalah Cerminan Dari Keluarga Dalam Aktivitas Politik Maka Fisafat Politik Dalam Islam Bertujuan Membangun Orientasi Hidupan Manusia Yang Berbudaya Dan Budaya Itu Adalah Intelektual Dan Spiritualitas Terwujudkan Dalam Perkawinan Sebagai Norma Sejarah Untuk Menjaga Evolusi Manusia Dalam Manak Kesucian Dan Itu Terwujudkan Di dalam Keluarga Yang Pertama Kali Dalam Konsep Jihad Sebagai Aktualisasi Individu Dalam Menurunkan Menjadi Nilai Sosialnya Dan Itu Dicapai Pertama Kali Dengan Makna Pengorbanan Apa Yang Menjadi Kebebasan Kita Apa Yang Menjadi Hak Kita Dikorbankan Dalam Kehidupan Keluarga Sebelum Menuju Kehidupan Sosial Jadi Politik Sejatinya Memanusiakan Manusia Secara Interektual Dan Spiritualitas Dalam Kerangka Sejarah Yaitu Berhubungan Dengan Perkawinan Sebagai Norma Sejarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Altyazı